Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu Dan tidak kurang dari Suatu apapun jua Dan diberikan kelimpahan rezeki Serta kesehatan lahir dan batin Kali ini Kita akan membahas Obat-obatan sama seperti Video-video sebelumnya Obat apa yang kita bahas kali ini Teman-teman tentunya sudah tahu Terlihat dari judul dan thumbnail Di kesempatan kali ini Kita akan membahas obat Yang bernama Gasela Obat ini Diberi harga 18.555 rupiah Itu harga tertinggi Jadi Disini kita akan membahas Kegunaan daripada obat ini Dosis Efek samping Hal-hal Apa saja yang perlu kita ketahui Jika mengkonsumsi obat ini Jadi Jangan kemarin-kemarin Tetap stay tune terus Di channel ini Sebelum lanjut menonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk Like, comment, subscribe Share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Bagi yang sudah Saya ucapkan Banyak terima kasih Dan jangan lupa ya teman-teman Aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update terus Untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Yuk kita simak Kelanjutan Daripada video tentang obat ini Gasela Yaitu mengandung ranitidin Sebagai cat aktifnya Obat ini Bekerja dengan menurunkan Kadar asam berlebihan Yang diproduksi oleh Lambung Sehingga rasa sakit Dapat redah Dan luka pada lambung Perlahan-lahan Akan sembuh Selain mengobati Ranitidin Juga dapat digunakan Untuk mencegah Munculnya Gejala-gejala Gangguan pencernaan Akibat Mengkonsumsi Makanan tertentu Jadi indikasi Dari gasela ini Untuk pengobatan Jangka pendek Bada tukak Usus 12 jari Aktif Tukak lambung Aktif Dan mengurangi Gejala Repluk Esopagitis Terapi Pemeliharaan Setelah penyembuhan Tukak usus 12 jari Dan tukak lambung Serta pengobatan Pada keadaan Hipersekresi Patologis Seperti Sindrom Zollinger-Ellison Dan Mastocytosis Sistemik Jadi dosis Daripada obat ini Dosis dalam Jangka waktu Penggunaan Ranitidin Tergantung Kepada kondisi Yang diobati Dan tingkat Keparahannya Pada umumnya Ranitidin Dikonsumsi Sebanyak 300 mg Per hari Dosis ini Bisa diminum Sekaligus Atau dibagi 2 Menjadi 2 Ranitidin Bisa diberikan Selama 2 Sampai 12 Minggu Tergantung Pada kondisi Dan respon Pasien Terhadap Pengobatan Dan dikonsumsi Pada pagi Dan malam hari Sesudah Makan malam Atau sebelum Tidur Jadi obat ini Hati-hati Bagi wanita Hamil Dan menyusui Sesuaikan Dengan Anjuran dokter Jadi Tanyakan dosis Ranitidin Atau gasela Ini Untuk anak-anak Dengan Dokter Harap Berhati-hati Bagi penderita Gangguan Ginjal Jadi Harap Berwaspada Bagi yang Mengalami Pendarahan Sulit Menelan Muntah Dan penurunan Berat Badan Tanpa Alasan Jelas Jadi Jika terjadi Reaksi Alergi Atau Overdosis Segera Temui Dokter Gasela Disajikan Dalam Bentuk Tablet Salud Serap Guna Untuk Menutupi Rasa Kurang Nyaman Terhadap Kandungan Di Dalam Jadi Pada Setiap Tablet Gasela Mengandung 150 Miligram Ranitidin HCL Kontra Indikasi Daripada Obat Ini Jangan Konsumsi Penderita Yang Hipersensitif Terhadap Obat Ini Interaksi Obat Jangan Digunakan Bersamaan Dengan Warparin Kalau Teman Teman Ingin Mengetahui Tentang Obat Warparin Boleh Scroll Lagi Di Channel Ini Ada Saya Pernah Saya Upload Mengenai Obat Warparin Epic Samping Dari Gasela Aturan Nitidin Ini Yaitu Muntah Sakit Kepala Sakit Perut Sakit Menelan Dan Urin Yang Keruh Jadi Jika Obat Ini Teman Mengalami Efek Samping Serta Dan Sangat Mengganggu Cepat Konsultasikan Dengan Dokter Apa Yang Terjadi Terhadap Teman Teman Jadi Tetap Selalu Berkonsultasi Dengan Dokter Semoga Info Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Jangan Lupa Di Share Demi Saya Semakin Semangat Lagi Untuk Upload Video Apalah Artinya Channel Ini Tanpa Dukungan Dari Teman Teman Semoga Kita Diberikan Kesembuhan Bagi Yang Mengalami Sakit Tetap Semangat Untuk Sehat Hindari Stres Bagi Bagi Mengalami Sakit Lambung Untuk Tertip Tertip Makan Tertip Minum Obat Disiplin Untuk Agar Segera Sembuh Bagi Teman Teman Yang Pernah Juga Mengkonsumsi Obat Ini Boleh Komen Di Bawah Untuk Berbagi Info Kepada Teman Teman Yang Lain Sharing Apa Reaksinya Jika Teman Teman Apa Yang Teman Teman Alami Jika Mengkonsumsi Obat Ini Atau Pernah Juga Mengkonsumsi Obat Makh Yang Lain Boleh Komen Di Bawah Untuk Kita Sharing Agar Kita Bertambah Ilmu Dan Selalu Semakin Sehat Demikian Saja Infonya Thank you For watching Wassalam Nope Hope